assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama alfaruk channel nah jalan tol sebalik papan samarinda atau tol balsam ini jalan tol balsam adalah sebuah jalan tol di indonesia sepanjang 99,02 km yang menghubungkan kota balik tepan dan kota samarinda kaliman timur jalan tol ini tuh menjadi jalan tol pertama yang ada di kalimantan dan kedua di seluruh pulau kalimantan ya setelah jembatan tol tun salaudin sarawak malaysia yang mulai beroperasi terlebih dahulu dari tahun 2003 dirinyanakan akan melintasi wilayah ibu kota baru Republik Indonesia di kalimantan timur jalan tol balsam mulai beroperasi sejak tahun 2019 pada ujung tol ini terhubung langsung dengan jembatan mahkota samarinda atau yang disebut juga jembatan Ahmad Amin nah lor jembatan balsam ini jembatan eh kok jembatan jalan tol balsam ini bagai pan samarinda ini itu merupakan jalan tol tersepi di indonesia ya teman-teman bisa lihat sendiri laju kendaraan ataupun kendaraan yang lewat di jalan tol ini tuh masih sangat minim sekali ya dibandingkan jalan tol yang ada di indonesia saat ini entah itu di pulau Jawa ataupun pulau Sumatera mungkin ini imbang ataupun sepadan dengan jalan tol yang ada di Sumatera ya mungkin dikatakan sepi ataupun yang lewat jalan tol ini tuh tidak ada ataupun sepi banget ya terserah ya jalan tol ini kan jalan tol Prabayar jadi meskipun samarinda dan halipapan itu ada jalan tol seperti ini tetapi masyarakat kan masih bisa memilih antara mau lewat jalan tol ataupun lewat jalan nasional dan dengan adanya jalan tol ini sangat mempermudah bagi masyarakat yang ingin melintas misalkan dari samarinda ke balai papan itu sangat cepat banget lor nah misalkan perbandingan ya kalau lewat jalan tol ini cuma 1,5 jam saja dari balai papan ke samarinda tetapi kalau jalan nasional itu hampir 3 sampai 4 jam kalau lewat Gunung Soeharto itu ya Bukit Soeharto itu itu sangat lama ya apalagi jalan tol itu menghubungkan kota terbesar yang ada di Kalimantan Timur khususnya itu di Kalimantan kota terbesar di pulau Kalimantan yaitu kota samarinda dan kota balai papan tentunya sangat bagus dan sangat efektif sekali untuk dibangun jalan tol ini meskipun balik lagi tergantung teman-teman mau lihat lewat jalan tol ataupun lewat jalan nasional apalagi nanti jalan tol ini itu menghubungkan antara kota samarinda, kota balai papan dan ibu kota baru Indonesia yaitu IKN Nusantara jadi teman-teman kalau lewat jalan ini terserah ya ini kan jalur jalan tol jadi misalkan tidak ada uang kalau mau melintas jalan tol ya lewat jalan nasional dan saat ini jalan tol ini itu juga akan tersambung antara jalan tol IKN Nusantara dan tol Balsam demikian informasi yang disiapkan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh